Izinkan dalam kesempatan ini, kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam Timnas. Amin. Kapten Timnas. Namanya memang Kapten. Bapak Marsikal Madia Mohamad Saugi. Alhamdulillah. Boleh berdiri Pak Masaugi. Beliau adalah punya wiraiwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 1984, peraih Anugrah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Akatan Udara 1984. Dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi Kepala Badan Nasional Pensarian dan Pertolongan. Sar, Pak Sarnas ya dulu namanya. Kemudian Kokapten. Pertama adalah Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang aktivis anti korupsi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri SDM 2014-2016. Kita lulus cum laude sama-sama, Pak. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri masyarakat transparansi Indonesia. Dan pejuang kemanusiaan, salah satu pimpinan BRR ketika Aceh mengalami tsunami. Dan terakhir menjabat sebagai Sekjen PMI, asli dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian, Kokapten berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembong. Pak Thomas Trikasih Lembong, beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika. Seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan, dalam negeri dan luar negeri. Sempat menjadi Menteri Perdagangan 2016-2015-2016, lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal PKPM 2016-2019. Berikutnya adalah Kokapten, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf. Beliau adalah seorang tokoh politikus senior, Ketua Umum pertama PKS pada tahun 2002-2003. Asli beliau adalah dari Lampung, Kepala Bisi Lampung, dan beliau adalah alumni Universitas Indonesia. Kokapten berikutnya adalah Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh. Beliau tokoh penggerak perempuan, aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia, anggota DPR RI. Beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan beliau alumni dari Universitas Hawaii Amerika Serikat dan Universitas Gajah Mada. Sebelum berada di wilayah politik, beliau merupakan aktivis dan akademisi. Yang berikutnya, Kokapten, Bapak Mohamad Azrul Tanjung, SEMSI. Ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau juga seorang peneliti sekaligus akademisi dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Kemudian, yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tafizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Ini merupakan Kiai asal Rembang, Jawa Tengah. Dan Mahasin ini pengasuh pondok. Yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, namanya Gus Bahak. Beliau adalah kakak kandung dari Gus Bahak. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Bahak dengan panggilan Bahak itu hanya beliau. Kalau yang lain hanya harus manggilnya Gus Bahak. Kemudian yang kedua, eh berikutnya adalah Co-Captain Leontinus Alva Edison. Boleh berdiri Pak Leon. Beliau adalah co-founder Tokopedia. Ini beliau pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat. Hobinya bersepeda menjelajah, jelajah cycling series. Sebuah kompetisi balap sepeda yang mendapatkan lisensi dari Union Cyclist Internasional, Indo Organisasi Sepeda Seluruh Dunia. Dan Pak Leon ini adalah co-founder Tokopedia. Perusahaan startup kayak karyana bangsa yang banyak di antara kita merupakan pengguna dari Tokopedia itu. Kemudian, berikutnya Co-Captain Bapak Yusuf Muhammad Marta. Beliau adalah ketua gerakan nasional Pembela Fatwa Ulama. Berikutnya adalah Co-Captain Ki-KRT Haji Lebdo-Negoro Anom Suroto. Atau biasa dikenal dengan istilah Ki-Anom Suroto. Beliau adalah seorang budayawan senior. Beliau saat ini sedang berada di Solo, tidak memungkinkan untuk hadir pagi ini. Tetapi beliau akan menjadi salah satu Co-Captain di sini. Salah satu dalang yang sangat dihormati, dalang paling senior. Penerima anugerah nama Lebdo Carito dari Kraton, Surakarta. Dan lahir dari keluarga pedalang. Beliau mendalang sejak usia 12 tahun. Mendalang di lima dunia, lima benua. Asal Klarten, Jawa Tengah. Dan beliau salah satu tokoh paling aktif untuk mendorong perubahan yang berasal dari Solo. Namun itu Anom Suroto. Berikutnya, Co-Captain, Mohamad Jumhur Hidayat. Beliau adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Kepala, pernah menjadi kepala BNP 2 TKI tahun 2007 hingga 2014. Dan beliau adalah kepala saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini Pak Jumhur Hidayat. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Faqih, Langitan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Widang Tuban. Namanya Kiai Maksum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Faqih, Almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan Kepesantrenan. Dan pengurus ya. Pengurus PBNU. Kemudian, Co-Captain berikutnya adalah Bapak Dr. Suyoto. Riau adalah Bupati Bojonegoro, dua periode, 2008 hingga 2018. Pernah membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership, Sub-National Government Program, atau percontohan pemerintah daerah yang terbuka. Pernah menjadi rektor dan dosen di Universitas Muhammadiyah Jelisik. Nah, itulah Kapten dan Co-Captain di dalam jajaran kami. Ada pun Sekretaris Jenderal adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah seorang woman trainer dan direktur utama Jakarta Experience Board, lalu Prai Chief Marketing Officer of the Year tahun 2022 dan 2023. Dan di bawah kepemimpinan Ibu Novita, Jakarta Experience Board mampu mengubah Jakarta Turis Indo yang selama bertahun-tahun merugi, menggubuhkan laba berturut-turut 3 tahun ke sini. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di UNS Solo dan lulus sebagai mahasiswa terbaik yang predikat Komlok pada waktu itu. Pendahara umum, yang menjadi pendahara di sini adalah tokoh sepak bola asal Bali. Bapak Gede Widyadu. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah aktivis di dalam dunia persepak bolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi. Dan di bawah kepemimpinannya pada saat memimpin Persija, Persija menjadi juara di tahun 2018 yang pada waktu itu legendaris karena 3 kemenangan dibukukan pada tahun yang sama. Di tahun 2018 pada saat Pak Gede memimpin Persija pada saat itu. Beliau adalah pemilik lapangan sepak bola di seluruh wilayah Indonesia yang mengizinkan anak-anak Indonesia untuk berlatih di lapangan-lapangan yang berstandar Viva Beneran. Ini yang dimiliki oleh Pak Gede. Karena beliau lah yang selalu menjadi rujukan kami kalau bicara soal rumput. Ini orang yang paling tahu soal rumput. Ada keramaian rumput di terukannya. Nah ini line up dari pimpinan si Anies kemudian tim hukum. Kita memiliki ketua tim hukum nasional yaitu Bapak Ari Yusuf Amir. Saya pengacara senior yang berpengalaman, berpengalaman menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pernah menjadi kuasa hukum dari berbagai perkara-perkara. Ada catatannya di situ. Keluarkan deh slide-nya. Pak Ari Yusuf. Bisa dilihat di situ Pak Tertur Ari Yusuf Amir. Nah inilah, sudah berdiri tadi Pak Ari. Inilah Bapak-Ibu sekalian tim NAS Amin yang nanti akan berinteraksi langsung dengan berbagai urusan yang terkait dengan ikhtiar pemenangan. Dan ini juga menandai bahwa secara formal dalam kaitan dengan KPU berinteraksi dengan tim NAS. Tetapi kerja semua yang selama ini ada, yaitu jalan terus seperti biasa. Karena itu saya minta kepada seluruh barisan relawan terus kerjakan yang sudah dikerjakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!